Suasana hati adalah perubahan emosi yang mempengaruhi mood seseorang, salah satunya seperti depresi. Seseorang yang mengalami depresi biasanya sering merasa cemas. Ada pun beberapa jenis depresi yang perlu diketahui, seperti depresi mayor. Dikutip dari kompas.com, depresi adalah kondisi saat seseorang tidak dapat mengelola emosi. Kondisi tersebut mulai dari sering nangis, cemas hingga marah tanpa sebab. Selain perubahan psikis, orang yang mengalami depresi juga bisa menunjukkan gejala fisik, seperti Gerak dan bicara menjadi lambat, sembelit, dan merasa sakit sekujur tubuh tanpa sebab dan merasa lemas. Gejala seseorang mengalami depresi ringan biasanya mudah tersinggung. Sedangkan depresi tingkat parah akan melakukan tindakan untuk menyakiti diri sendiri. Ada pun beberapa jenis depresi yang perlu diketahui, diantaranya Yang pertama yaitu gangguan depresi mayor. Tipikal seseorang yang mengalami depresi mayor ini cenderung banyak tidur dan makan. Yang kedua yaitu depresi subindromal. Kondisi ini menunjukkan beberapa gejala depresi yang bisa bertahan hingga 2 minggu. Yang ketiga yaitu gangguan depresi persisten. Orang dengan gangguan depresi persisten atau disebut juga distema memiliki suasana hati yang kalut sepanjang hari. Hal ini menyebabkan seseorang sering merenung hingga bersedih berkepanjangan. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya.